Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel anak pulau Hari ini aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke pinggiran ibu kota Itu disitu ada, sudah masuk provinsi Banten sih sebenarnya Jadi disitu ada sebuah daerah, sebuah suku yang masih memegang adat istiadatnya guys Yaitu suku Badui Dan perjalanan kali ini aku memulainya dari stasiun UI Depok ya guys ya Ini adalah suatu kondisi suasananya stasiun UI ya guys Nah, coba lihat guys Ini adalah kereta yang biasa dipakai kita untuk arah ke Manggarai sampai Jakarta Kota guys Oke guys, saksikan terus Jangan lupa subscribe and like Dan share ya guys Kalau menurut kalian video ini bermanfaat guys Oke, kita akan menaiki kereta jurusan Jakarta Kota Dan kita akan transit di Manggarai nanti guys ya Kita tunggu keretanya guys Ya, ini dia keretanya guys Muka kita jalan Dan ini adalah stasiun Manggarai Kita sudah transit ya guys Kita transit di Manggarai Kita akan ambil jurusan yang Tanah Abang ya guys Kita ambil jurusan yang Tanah Abang Untuk petunjuknya kita sudah ada guys Itu ada papan Apa itu namanya Papan pengumuman Atau di pelang-pelang itu yang warna biru Yang tulisan kuning Itu adalah pengumuman kita mau ke arah mana Dan kali ini kita akan menuju ke Tanah Abang guys ya Setelah dari Tanah Abang Nanti kita akan lanjut ke Tujuan Rangkas Bitung guys ya Karena kita memang transitnya itu Dua kali ya Yang pertama itu dari Dari Manggarai ke Tanah Abang Terus dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung Nah Ini adalah suasana perjalanan naik kereta guys Jadi banyak sekali Orang-orang yang menggunakan transportasi ini guys Nah itu Ini rutenya guys ya Kita berada di rute Manggarai Tanah Abang ini Tuh kita tadi belajar dari Bepok Baru UI Nah ini suasana di dalam kereta ya guys Suasana di dalam kereta ini memang Sangat rame sekali guys Karena ini adalah Transportasi favorit warga Jakarta Dan sekitarnya Untuk menghemat biaya Dan menghemat waktu ya guys Karena bagaimanapun juga Naik kereta ini Itu lebih cepat Daripada kita naik kendaraan pribadi guys Baik sepeda motor Ataupun mobil ya guys Cuma kita Apa itu namanya Risikonya kita Yang pertama itu jelas Kita akan Jalan-jalan Menggunakan kaki kita Lebih aktif lagi Agar kita lebih sehat lagi Nah ini Tanah Abang Kita sudah tiba di Tanah Abang guys Jadi Tanah Abang ini Kita akan cari jurusan Yang ke Rangkas Bitung ya guys Tuh Keluar tuh Kita keluar Kita cari yang Arah Rangkas Bitung Kita naik lagi ke atas Terus Setelah itu Kita cari jurusan Rangkas Bitung ya guys Jadi tadi dari Bogor Ke Manggarai Dari Manggarai Ke Tanah Abang Dari Tanah Abang Langsung ke Rangkas Bitung Rangkas Bitung ini Merupakan stasiun akhir Dari Tanah Abang ya guys Tuh Banyak sekali kan Masya Allah Ini adalah Suasana Atau Keadaan Di stasiun kereta Tanah Abang Jurusan Rangkas Bitung Nah ini dia guys Awalnya kita berdiri Lama-lama juga Habis karena kita Stasiun terakhir itu Turun di Rangkas Bitung guys Alhamdulillah Kita sudah tiba di Rangkas Bitung guys Oh iya guys Tau nggak Harga naik kereta Dari stasiun ini Depok Sampai ke Rangkas Bitung Itu cuma Rp4.000 Perak guys Alhamdulillah Ini kita setelah Dari stasiun Rangkas Bitung Kita pakai angkat lagi guys Pakai angkat lagi Ini Kalau nggak salah Sekitar Rp5.000 Atau Rp10.000 Rp5.000 Atau Rp10.000 Itu sampai Ke Bukan terminal ya Ini nggak sampai Terminal kita Ada Itu Jurusan Ke terminal Cibuleger Nah ini Tiap mobilnya guys Dan mobil ini Dari Cibule Dari tempat ini Ini dekat terminal Tapi belum sampai Terminalnya guys Ini di depan Kalau nggak salah Di depan Jadi Tukang angkotnya Sudah tahu Kalian nanya aja Sama tukang angkot Mau ke Cibuleger Nanti akan Kalian di drop Di Apa itu Transportasi Yang jurusan Cibuleger guys Dan ini adalah Transportasi Yang kita naikin Dan Transportasi Ini biayanya Sekitar Sekitar Ya Emang Rp25.000 Kesana Jadi Kalau kita hitung Rp4.000 Tambah Rp10.000 Rp14.000 Tambah Rp25.000 Berarti Baru Rp40.000 Guys Nah Perjalanan Dari Apa itu Terminal ini Menuju Ke Terminal Cibuleger Itu Kurang lebih Kurang lebih Satu jam Kalau tidak Tidak Satu jam Setengah Kalau kita Maik Transportasi Seperti ini Tapi Kalau kalian Charter Mungkin Rame-rame Itu bisa Satu jam Dan disini Kita Bersama Warga-warga Lokal Atau penduduk Setempat Yang akan Menuju Ke Cibuleger Ada juga Warang-warang Nah Kita Tiba Di Cibuleger Dan Mereka Tau Tidak Itu Ada Di Atap Perjalanan Satu jam Dari Terminal Yang Dekat Rangkas Bitung Sana Sampai Ke Cibuleger Ada Yang Di Atap Ini Adalah Ikonik Nah Ini Sebelah Sini Nah Ini Adalah Pintu Masuk Menuju Desa Baju Seperti Biasa Tempat Wisata Di Pintu Masuk Nanti Kita Akan Digistrasi Dulu guys Untuk Masuk Laporan Biasanya Dan Kanan Kirinya Juga Namanya Tempat Wisata Itu Pasti Menjual Adat Istiadat Pakaian Pakaian Khas Suku Badui Harganya Terjangkau Murah Murah Juga Ada Yang Kalau Topinya Itu Kemarin Aku Beli Sekitar Rp50.000 Itu Itu Yang Warna Biru Itu Itu Pakaian Adat Badui Suku Badui Luar Ya Guys Nah Kalau Ini Yang Hitam Putih Itu Badui Dalam Kalau Badui Luar Sudah Terkontenimasi Dengan Dunia Modern Mereka Sudah Bercampur Baur Dengan Seperti Kita Mereka Juga Menggunakan Alat Komunikasi Nah Ini Adalah Badui Sisi Dibawa Ini Makan Makan Disini Katanya Lompat Kalim Menginap Tapi Di atas Kayaknya Nginap Nanti Iya Di atas Sana Iya Sana Ya Sini Oh Sini Ini kan Arus Diunjukin Boleh Dan Potok Juga Situ Mau ke Badui Mana Ini Bawa 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 Tapi Nanti Nginap Dulu Di sana Di mana Di badui Luar Di atas Sana Ya Oh Gitu Ya Boleh Oh Itu Iya Ngasar Nanti Kan ada yang Tidak Boleh Mau Main Aja Enggak Berapa Jadi Guys Tadi Si Om Itu Baik Nah Aku Karena Aku Traveling Sendiri Ya Ditawarin Takunya Aku Tersesat Di Perjalanan Guys Karena Ini kan Sudah Sore Juga Di Khawatir Karena Sampai Sana Malam Sedangkan Aku Ini Pertama Kali Jadi Tadi Si Om Om Itu Nawarin Aku Untuk Bersama Orang Badui Dalam Yang Akan Balik Lagi Ke Badui Dalam Gitu Guys Orangnya Masih Dicarikan Guys Halo Guys Selamat Siang Hari Ini Sudah Sampai Di Badui Luar Nanti Kita Jalan Sekitar 12 Kilo Bang Ya 12 Kilo Ke Badui Dalam Alhamdulillah Guys Akhirnya Aku ketemulah Dengan Yang namanya Mas Asmin Beliau Ini Adalah Orang Yang Tadi Dicarikan Sama Si Om Tadi Aku Lupa Tadi Tidak Kenalan Si Om Itu Siapa Namanya Terima Kasih Om Sudah Dibantu Untuk Dicarikan Guide Orang Bodi Dalam Yang Langsung Pulang Ke Rumah Kebetulan Beliau Ini Tinggalnya Di Badui Dalam Juga Guys Dan Ini Adalah Perjalanan Kita Memulai Dari Badui Luar Jadi Orang Badui Luar Itu Rata Rata Mereka Juga Kehidupan Seharinya Itu Adalah Dengan Menenon Bertani Ya Sebagian Besar Itu Ya Kalau Yang Saya Lihat Sepintas Ya Cuma Saya Tidak Terlalu Mendalami Hal Itu Cuma Saya Lihat Sepintas Yang Kita Kanan Kirinya Ini Mereka Jualan Jualan Souvenir Seperti Ini Nah Ini Adalah Sudah Kita Memasuki Desa Yang Pertama Itu Desa Apa Namanya Ya Jadi Namanya Itu Desa Kaduk Ketuk Katanya Mas Asmin Ya Jadi Setelah Itu Kita Masih Kaduk Ketuk Tiga Kaduk Ketuk Dua Ada Cipondo Terus Ada Lebak Jeruk Habis Dari Lebak Jeruk Kita Lewati Desa Balimbing Terus Desa Balimbing Kita Akan Melewati Marengo Dan Yang Berikutnya Adalah Gajebo Gajebo Itu Jembatan Yang Ikonik Yang Ada Di Baduy Jadi Aku Kira Aku Tanya Tadi Disana Sama Si Om Disana Ada Orang Jualan Lain Baduy Dalam Ternyata Dia Bilang Jawanya Takutnya Tidak Ada Jadi Bawa Air Disini Dan Ini Tau Tidak Yang Tadi Kulewat Ini Ini Adalah Lumbung Padi Lumbung Padi Orang Orang Badi Luar Jadi Mereka Itu Menyimpan Hasil Panen Karena Sebagian Besar Petani Mereka Menyimpan Hasil Panen Di Lumbung Padi Itu Kalau Sekilas Dilihat Itu Mirip Suku Suku Yang Ada Di Lombok Jadi Jadi Aku Pernah Kolombok Itu Kalau Enggak Keliru Suku Sasa Itu Juga Punya Lumbung Padi Cuma Lumbang Padinya Enggak Sebanyak Orang Orang Badui Ini Kalau Di Badui Itu Katanya Perkeluarga Punya Lumbung Padi Ini Sudah Mulai Mulai Agak Sepi Perjalanannya Dan Terus Terang Kalau Kalian Kesini Fisiknya Dipersiapkan Jadi Kalau Misalkan Agak Agak Gerges Atau Meriang Meriang Jangan Berangkat Dulu Ditunda Dulu Karena Kita Butuh Tenaga Yang Bagus Disini Seperti Saya Juga Ngus Ngusan Lewat Sini Aduh Pokoknya Tapi Di balik Ngus Ngusan Itu Ada Paru Paru Yang Plong Ada Pernapasan Yang Lebih Kuat Ada Kaki Kaki Yang Lebih Sehat Lebih Koko Melangkah Karena Kita Bawa Beban Aku Bawa Tas Sengaja Tidak Minta Tolong Sama Masa Semen Karena Aku Pengen Ngorangi Beban Berat Badanku Juga Sambil Olahraga Seperti Ini Banyak Juga Jadi Banyak Wisatawan Wisatawan Yang Datang Berkunjung Ke Badui Luar Dan Badui Dalam Rata Rata Mereka Memakai Jasa Open Trip Sedangkan Aku Sendiri Tidak Pakai Jasa Open Trip Tapi Langsung Surah Traveling Nanti Disana Itu Gambling Kalau Tidak Ada Ini Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Jasa Open Trip Aku Gabung Dengan Orang Orang Yang Memang Mau pulang Gitu Diarahkannya Seperti Itu Tadi Guys Karena Dikawatirkan Tersesat Gitu Guys Kalau Dari Perjalanannya Seperti Ini Ya Allah Guys Itu Mujur Si Ada Batu Batu Seperti Ini Jadi Bisa Kita Injak Ketika Kita Melewati Kampung Kampung Dari Suku Badui Luar Ini Guys Dan Kalau Orang Lihat Coba Masas Mento Masas Mento Tidak Pakai Sepatu Guys Jadi Dia Nyeker Karena Sudah Terbiasa Ya Memang Memang Orang Badi Dalam Tidak Memakai Pakaian Selain Warna Putih Dan Hitam Alas Kaki Pun Tidak Pakai Mereka Jangan Kan Di Desa Ini Keluar Kota Pun Mereka Tidak Memakai Alas Kaki Masya Kakinya Kuat Banget Itu Guys Ya Ini Dia Nah Di Depan Itu Ada Wisatawan Yang Berkunjung Ke Desa Badui Luar Ya Guys Karena Memang Rata Rata Kalau Satu Minggu Itu Juga Banyak Ibu Anak Anak Remaja Remaja Yang Melakukan Wisata Ke Badui Luar Atau Badui Dalam Kalau Ke Badui Luar Ini Memang Tidak Lama Sejaman Sudah Kita Sampai Di Jazebo Jalanannya Itu Lihat Guys Sampai Halo guys kita sudah tiba di desa Marengo desanya asri banget ya guys ya coba kalian perhatikan jadi rumah-rumahnya ini dari hasil alam sendiri guys nah kayak kayu-kayunya cuma ada perbedaan antara rumah suku badui luar dan suku badui dalam guys kalau suku badui luar itu rumahnya sudah kena paku maksudnya untuk apa tuh namanya untuk menguatkan ikatan-ikatan sudah pakai yang sudah agak modern ya guys mungkin dipaku gitu kalau dibadui dalam itu itu masih benar-benar tradisional guys jadi mereka itu cuma pakai pasak aja gitu guys dan Masya Allah jadi sungainya ini kayak luar biasa ya guys ya inilah alam badui ya guys alam suku badui dan ini posisi masih di badui di luar ya guys jadi aku sama Mas Asmen ini menikmati aliran sungai terus melihat sungai itu kayaknya ya Allah ini masih di dunia kok sudah indah sekali apalagi di surga ya guys ya makanya kita kejar surga ya guys ya dunia ini jangan taruh di hati kita gas tapi taruh di genggaman kita aja guys dunia ini tempatnya bukan di hati tapi di tangan kita saja guys digenggam saja guys ya kalau yang lihat itu itu adalah akhirat Masya Allah Alhamdulillah terima kasih Allah sudah sampaikan ke badui ini dalam keadaan sehat walafiat ya Allah terima kasih banyak ya Masya Allah indahnya ya Allah terima kasih banyak ya Allah Oke guys nanti kita lanjut lagi perjalanan berikutnya dari kampung Marengo ini ke kampung berikutnya guys kemudian berikutnya dari suara